Saudara menyebut kota batu yang terlintas dalam pikiran kita adalah wisata. Karena kota ini memiliki beragam potensi wisata. Salah satu yang menjadi perbincangan di media sosial saat ini adalah wisata kebun bunga matahari. Di kebun bunga ini, Anda bisa menikmati pemandangan indah sekaligus sejuknya udara kota batu. Semilir angin dan pemandangan indah yang memanjakan mata akan langsung Anda dapatkan saat berada di kebun bunga matahari. Lokasi kebun bunga ini berada di desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Berlatar Gunung Panderman, ribuan bunga matahari yang tengah mekar nampak sangat indah. Meski Anda harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke lokasi, hal tersebut tidak menjadi masalah. Sembari menyusuri pematang sawah, sepanjang jalan Anda akan disuguhi pemandangan kebun sayur dan kebun bunga mawar milik petani setempat. Pengelola kebun bunga matahari, Nur Zelinda Avelina menjelaskan, kebun bunga ini awalnya adalah lahan pertanian biasa yang digarap oleh orang tuanya. Awalnya, hanya ada beberapa batang pohon yang ditanam untuk keperluan buket bunga. Namun, karena melihat adanya peluang untuk dijadikan wisata, ribuan pohon bunga matahari pun ditanam. Dan saat mekar, kebun bunga matahari ini pun dibuka untuk kunjungan wisata. Dengan tiket masuk Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan kebun bunga matahari. Ini bisa dibuat peluang atau bisa malah rugi gitu kan. Terus saya cari gimana caranya ini jadi peluang. Dan kan banyak teman-teman yang datang di situ, terus itu foto-foto, terus ngasih masukan, kita buat spot foto aja. Kan orang-orang sekarang itu sukanya wisata alam yang buat isi-isi feed Instagram gitu. Jadi, yaudah dari itu saya buka wisata ladang bunga matahari. Melalui media sosial, kebun bunga matahari ini pun viral karena keindahannya. Khayorunisa, salah satu pengunjung mengaku apa yang dilihatnya melalui media sosial sebanding dengan kenyataan di lokasi. Tak hanya sekedar berfoto, suasana yang sejuk juga bisa menjadi sarana mengegarkan pikiran dari kesibukan mengerjakan tugas kuliah dan hirup pikup perkotaan. Kita juga menikmati kemandangan yang ada sih mas, soalnya dari background di belakang itu kan gunung. Terus juga ada tanaman-tanaman dari petani juga. Jadi menurut saya nggak cuma bisa untuk spot foto aja sih. Jadi bisa untuk merefresh pikiran dari hirup di perkuliahan ataupun ada kesibukan di kota seperti itu mas. Pengelola menambahkan bahwa bunga matahari memiliki periode mekar yang tidak lama. Karena itulah dalam satu tahun, kebun bunga ini hanya dibuka sebanyak dua kali dengan rentang waktu lima bulan sekali. Saat bunga matahari mulai mekar di bulan kelima setelah masa tanam. Karena antusiasmo pengunjung yang cukup tinggi, lahan yang saat ini seluas 3.000 meter persegi, rencananya akan diperluas lagi. Tim Liputan Kompas Kiti Malang, Jawa Timur